Intro Hai guys, pernah gak terpikirkan bahwa ada tempat di bumi ini yang hanya dihuni oleh wanita? Kayaknya gak mungkin ya, tapi konon kabarnya memang ada loh. Penasaran dimana surga-surga para pria ini? Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 kota dan desa yang hanya dihuni wanita. Kota Noiva do Cordeiro, Brazil Noiva do Cordeiro sangat populer dengan sebutan kota tanpa pria. Ada sekitar 600 wanita dengan rentang usia antara 20 hingga 35 tahun di kota Tenggara Brazil ini. Para pria dewasa berusia 18 tahun ke atas diminta melakukan urusan mereka jauh dari rumah, hanya boleh kembali di akhir pekan saja. Semua urusan kota sepenuhnya dijalankan para wanita. Mereka percaya dengan begitu kota lebih teratur, cantik dan juga lebih tentera. Tak ada halangan bagi mereka untuk menikah, tetapi para pria harus siap dengan segala aturan mutlaki yang berlaku. Desa Umoja, Kenya Umoja adalah sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari kota Nairobi, Kenya. Di dalamnya hanya berisikan kaum wanita saja tanpa ada pria satupun. Desa kecil ini didirikan oleh seorang wanita bernama Rebecca Lolozoli pada tahun 1990 yang sangat menentang keras dengan sistem patriarkal. Umoja benar-benar melarang kehadiran laki-laki. Bahkan tidak hanya sebagai tempat para wanita yang menghindari sistem patriarkal saja, Umoja juga menjadi desa yang sering digunakan sebagai pelarian para wanita yang hamil atau dipaksa menikah. Sakaka Arab Saudi Mirip seperti kota tanpa pria di Brazil, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Sakaka. Provinsi Al-Jauf bagian barat Arab Saudi ini hanya ditinggali wanita saja guys. Pasalnya Arab Saudi sangat ikas dalam menjaga wanita dan pria yang belum menikah. Aturannya juga lebih ketat. Mereka harus menjaga aturan agama dan dilarang membawa masuk budaya asing. Bahkan perempuan dilarang berpakaian modis, berperilaku tomboy, menggunakan kamera, ponsel, bahkan internet. Setiap perempuan yang melenggar akan mendapat sanksi berat bahkan sampai diusir dari Sakaka. Suku Mosuo, Danau Lugu, China Sebuah wilayah terpencil di China, tepatnya di sekitar Danau Lugu, ada sebuah desa yang dihuni oleh suku Mosuo, di mana peran kaum wanita di desa tersebut berbanding terbalik dengan pria. Kawasan Danau Lugu di barat daya China didiami suku Mosuo yang terkenal dengan kekuasaan perempuan. Di sana perempuanlah yang bekerja mencari nafkah, sedangkan pria menjalankan tugas seperti ibu rumah tangga. Suku ini juga punya tradisi walking marriage, yang diikatan tanpa status, tanpa pernikahan. Ini terjadi karena dulu wanita sakit hati ditinggal suaminya yang melakukan perjalanan jauh. Suku Kasih Megalaya, India Di suatu kawasan terpencil di negara bagian Megalaya, India, terdapat suatu desa yang ditinggali suku Kasih. Meskipun diperbolehkan adanya pria, tapi perlakuannya akan sangat berbeda. Jika ada kelahiran perempuan, akan ada perayaan khusus, sedangkan jika bayinya laki-laki, maka tidak ada perayaan apapun. Sebuah keluarga bahkan diharuskan mengadopsi anak perempuan, jika mereka tidak punya anak perempuan. Para pria di kota ini tidak diperbolehkan mewarisi harta kekayaan juga dalam hal kekuasaan. Justru sebaliknya perempuanlah yang berhak atas harta, nama marja, serta kekuasaan. Nah itu tadi liputan tentang 5 kota dan desa yang hanya dihuni oleh wanita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.